Intro I had a dream so big and loud I jump so high I touch the clouds Hey ho pemirsa Ketemu lagi di tengah si Tampen Roti Purma Hei di On The Spot Nah episode kali ini Saya akan mengajak anda semua Ke salah satu danau di Indonesia Yang menjadi habitat endemik umur-ubur Danau ini berada di Pulau Kakaban Kabupaten Berau, Kalimantan Timur Uniknya nih Ubur-ubur di danau ini Enggak menyengat sama sekali Alias Stingless Hmm kok bisa ya Nah terus ada kelebihan apa lagi yang sini Yang akhirnya membawa On The Spot Ke pulau tak berpengkuni ini Yaudah ikutin aja perjalanan saya Di Danau Kakaban Pemirsa perjalanan saya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim Lalu kami menyeberangi lautan Menggunakan speedboat dari Pulau Denauan Hei biasa Bukan mau aku ke laut nih Memandangi birunya laut Membuat saya semakin excited aja Dan makin gak sabar Ketemu dengan umur-umur Tapi pemirsa Namanya juga manusia ya Saya sempat kenapa buka laut lagi nih Tunggu kan Aduh Saya dimulai sama pemirsa nih Now Pemirsa sampai juga saya di Pulau Kakaban Aduh setelah satu jam tadi terombak ambil dan memecah ombak yang besar banget dari Pulau Derawan Sampai juga disini Alhamdulillah Tapi ngomongin soal Pulau Kakaban ini Apa kira-kira yang membawa on the spot untuk mengunjungi Pulau Kakaban Nah ternyata disini ada sebuah danau yang besar Dan memiliki keunikan yang kayaknya gak bisa kita pikir dengan logika kok bisa gitu Karena Danau Kakaban ini menjadi habitat beberapa banyak bahkan ubur-ubur Nah pertanyaannya adalah bagaimana ubur-ubur bisa nyasar ke sebuah danau Langsung kita temen ubur-uburnya kita interview dia Let's go Pulau Kakaban yang berada di pusat Kepulauan Derawan Memiliki luas sekitar 774,2 hektare Kerennya Pemirsa Dan ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Tewa Dalam bahasa suku Pajau Kakaban berarti memaru Penaman ini memang berkaitan dengan kondisi geografis Pulau Kakaban Pemirsa Dimana pulau ini seperti memuluk sebuah danau Yes, danau air laut yang terperangkap di dalam sebuah pulau Dan danau inilah yang disebut adalah Danau Kakaban Setelah berjalan kaki sedikit, naik perjalanannya kurang lebih 5 menit Kita akan langsung menyaksikan luas dan sebesarnya Danau Ubur-ubur ini Selain Danau Kakaban, terdapat beberapa Danau Ubur-ubur di Indonesia Yakni Danau Haji Buang di Pulau Maratuan, Kepulauan Derawan Dan di Raja Ampat, Papua juga ada pemirsa Namun Danau Ubur-ubur terbesar berada di Pulau Kakaban ini Dan satu lagi adalah Jellyfish Lake di Palau Mikronesia di kawasan Tenggara Laut Pasifik Karena perubahan evolusi yang cukup lama oleh air hujan dan air tanah Air danau ini menjadi lebih tawar dibanding air laut yang ada di sekitar Pulau Kakaban Walau pemirsa, kalau saya cicip sih Masih berasa sih air lautnya di danau ini Perubahan ini juga berdampak pada adaptasi fauna laut yang ada di dalam danau ini pemirsa Lalu ini Ubur-ubur Karena terbatasnya makanan Akhirnya mereka beradaptasi dengan melakukan simbiosis mutualisme dengan alga Danau Kakaban Pemirsa, jadi gak sabar ya buatnya melakukan danau Kakaban Pemirsa, inilah dia danau Kakaban Hei, ngomongnya selain namanya danau Kakaban Ini merupakan hasil evolusi atau bagaimana perubahan alam selama 2 juta tahun bahkan Dan sebenarnya dulu ini adalah air laut yang sudah terperangkap di sini Dan karena sudah tercampur dengan air tanah dari bawah dan juga air hujan selama jutaan tahun Air di sini jadi payau gitu Jadi kenapa kita kena Ubur-uburin terperangkap ya Karena memang dulu di sini adalah laut Tapi karena evolusi dan perubahan alam Jadi lah ini sebuah danau akhirnya Jadi kalau bisa, kalau misalkan memang kamu pengen datang ke danau sini Itu jangan nyeburnya atau mungkin lompat yang buah Dan berenangnya juga lompat yang beringas Harus yang halus pakai hati, oke Karena mereka ringgit Waduh, keren banget tuh Pemirsa ya Akhirnya saya dapat melihat langsung dan berenang dengan Ubur-ubur yang gak nyenyak ini Pemirsa Waduh, keren banget mereka tuh berenang ke sana kemari Dan seri warna di depan mata saya Waduh Tapi hati-hati ya Pemirsa ya Ini harus hati-hati sekali Mereka ini semua rapuh loh Jadi kita tolong berenang dengan penerang Dan jangan menjentuh mereka Sama halnya dengan manusia Mereka juga bisa stres loh Apalagi yang sudah mabok laut Nah stres banget bisa Kalau misalkan kita lihat dari tadi Ubur-ubur yang kita temukan Atau udah kita interview tadi Kebanyakan kayaknya dari satu jenis Satu-satu spesies Sebenarnya ada empat spesies yang ada di danau ini Mungkin ada di sebelah sana Atau sebelah sana Dan kebetulan Di dari sini adalah rumah yang spesies Yap di danau kakaman ini Terdapat empat jenis ubur-ubur yang gak menyengat Misalnya nih Ada ubur-ubur bulan atau Aurelia aurita Lalu ada juga ubur-ubur totol Atau Mastigias Papua Nah ada juga nih Ubur-ubur kotak atau Tripedalia histopora Dan yang paling unik adalah Ubur-ubur terbalik Atau Kasiopea ornata Nah ubur-ubur jenis Mastigias Papua Atau ubur-ubur totol Memang yang paling banyak populasinya Di sini kepirsa Dan mereka yang paling lincah Set 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 Bergerak ke sana kemarin Sementara ubur-ubur jenis Kasiopea Adalah yang paling unik Dan yang paling jarang ditemui dipirsa Soalnya Ubur-ubur itu biasanya Diam aja di dasar danau Dalam posisi terbalik Dimana tentaklnya Ada di posisi atas Unik ya Nah satu lagi jenis ubur-ubur Yang saya berhasil temui di sini Adalah dari jenis ubur-ubur bulan Mereka memang jaris Tak terlihat penyiasan Karena tubuhnya tuh Bening banget Dan juga transparan Wah ini dia nih Ubur-ubur jenis Kasiopea ornata Wuhuu Gokeel Beruntung banget ya pemirsa Bisa ketemu ubur-ubur terbalik ini Wuhuu Kemberadaan bag spesias Ubur-ubur di Danau Kakaban ini Membuat Pulau Kakaban Dinominasikan sebagai Situs Warisan Dunia Atau World Heritage Oleh UNESCO Yang ratu tilin dunia Selamatnya Jale Fish Lake di Palau Hanya memiliki Dua jenis ubur-ubur saja Dan biasa Jadi gak berlebihan dong ya Kalau kita menyebut Danau Kakaban Sebagai danau Ubur-ubur terbesar Dan paling payah Keberagamannya Terbesar dengan hati Tadi itu artinya Kita jangan berenang lama-lama Di sini Karena kasian ubur-uburnya Kalau misalkan kita terlalu banyak Atau mungkin manusianya Terlalu banyak Dan terlalu lama Menghabiskan waktu di sini Karena sepertinya Ubur-ubur yang tentu Atau mungkin ya Terhantam sama badan kita Yang sedang bergerak Karena kita lebih kuat pasti Dadah On the spot Harus terakhir Di Danau Kakaban Untuk kali ini Dan kita harus naik ke atas sekarang Dan semoga Ubur-uburnya Atau mungkin gambar Yang kami berikan kepada Anda Bisa membuat Anda Semakin sayang Dengan hewan-hewan Yang ada di laut Atau dimanapun ya Kita cabut sekarang Let's go Wow Aku biasa Semakin takjub Saya akan pindah Dan kekayaan alam Indonesia ini Habis ini On the spot Mau kembangan lagi ya Makan ikutin terus Perjalanan saya Kan saya paling Tampak sedunia Rofi kurbahnya Di On the spot Filthy uniqueness And filthy excitement See you next time Never end Terima kasih telah menonton Sampai